Intro Sahabat remah yang terkasih selamat pagi berkah dalam Sudah kita memberi senyum hari ini Sabtu 9 April 2022 Hari biasa pekan kelima prapaskah Salam pertobatan Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus Dalam nama Bapak dan Putra dan Rauh Kudus Amin Permenungan kita diambil dari Injil Yohanes bab 11 ayat 45 sampai 56 Sahabat remah yang terkasih Saya sering mendapatkan pertanyaan dari banyak umat Mengapa orang-orang baik Orang-orang yang tulus Orang-orang yang dengan hati penuh cinta Sering dimusuhi Dijauhi oleh sesama Bahkan orang selalu mencari alasan untuk menyalahkan Pertanyaan itu terjadi atau dilontarkan Karena pengalaman realitas hidup Mungkin juga terjadi dalam komunitas kita Dalam keluarga kita Tapi bagi saya ada pertanyaan penting Apakah dengan semua penolakan itu Dengan semua kata-kata yang tidak bijaksana itu Kita tetap berbuat baik ataukah tidak Tetap menjadi orang benar dan baik ataukah tidak Tetap membantu menolong sesama kita dengan tulus atau tidak Inilah tantangan hidup kita Mampukah kita mempertahankan kualitas hidup kita sebagai murid Kristus Dan bagi saya salah satu bukti bahwa kita berkualitas adalah Tetap menjadi orang baik dan benar Dalam arus penolakan akan kebaikan dan kebenaran itu Dan itu baru murid Yesus Tapi kalau hanya karena mereka tidak sukakan kebenaran Kebaikan dan ketulusan kita Lalu kita berhenti berbuat baik Itu tanda kita bukan murid Yesus yang berkualitas Sahabat Rema yang terkasih Injil hari ini menunjukkan pada kita Bahwa orang sekaliber Yesus yang luar biasa itu Yang selalu berbuat baik Selalu membuat mujizat yang menyelamatkan banyak orang Menyembuhkan orang sakit bahkan membangkitkan orang mati Tetap salah di mata orang-orang parisi Perbuatan baik dan mujizat Yesus tetap mengganggu kenyamanan mereka Mereka merasa terhancam akan kepopuleran Yesus Maka tidak mengherankan berbagai cara mereka lakukan untuk menjatuhkan Yesus Bahkan mereka mau membunuh Yesus Apakah Yesus berhenti berbuat baik? Tidak Yesus justru tetap melakukan perbuatan baik kepada semua orang Ia tetap melayani menyembuhkan orang sakit Ia tetap menghadirkan kebaikan dan sukacita Dimanapun ia pergi Semua kebencian bahkan ancaman Akan keselamatannya Tidak menghentikan cinta dan perbuatan baik Yesus Bagi sesama Sahabat remah yang terkasih Dalam kehidupan kita apa yang dialami Yesus akan terus kita alami Kita akan tetap berhadapan dengan situasi penolakan itu Penolakan itu bukan saja dari masyarakat kita Tapi juga mungkin orang-orang di sekitar kita Mungkin rekan sekomunitas kita Orang serumah dengan kita Orang-orang terdekat dengan kita Yakinlah bahwa orang baik dan benar akan tetap menjadi aneh Di mata orang yang suka akan ketidakbaikan Kita tetap dianggap aneh Bila berbuat baik dan benar Sebagian dari kita tetap tidak sukakan kebenaran Karena mereka sudah nyaman dengan hal-hal yang tidak benar Maka mereka akan berusaha untuk menyingkirkan orang-orang yang berbuat baik Lalu pertanyaannya Apakah kita harus takut berhadapan dengan semua tantangan itu? Apakah kita harus mengikuti arus ketidakbaikan itu? Sahabat remah yang terkasih Sebagai murid Yesus Spirit yang perlu kita bangun terus-menerus Dalam hidup kita adalah Tidak pernah takut untuk menjadi orang baik dan benar Kita dipanggil tidak pernah berhenti Menjadi orang baik dan benar Justru kita semakin berani menunjukkan Bahwa kita semua murid Yesus Yang selalu menghadirkan Dan mewujudkan semangat Yesus dalam kehidupan kita Apapun tantangan Apapun resiko yang akan kita hadapi Jangan pernah berhenti untuk berbuat baik Jangan pernah berhenti menjadi orang baik dan benar Kita tidak perlu takut Karena Yesus selalu bersama dengan kita Sahabat remah yang terkasih Mampukah kita untuk terus menjadi orang baik? Itulah pertanyaan yang perlu kita jawab Dan sekaligus kita wujudkan dalam kehidupan kita Untuk tetap menjadi orang baik dan benar Di tengah-tengah arus penolakan akan kebaikan dan kebenaran itu Dan percaya Orang benar akan mendapatkan tempat yang indah Bersama Tuhan Amin Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati kita semua Bapak, Putra, dan Roh Kudus Amin Roh Kudus Nasaret Doakanlah kami Amin Berkah Dalam Sahabat remah Sampai jumpa Dalam program berikutnya Terima kasih telah menonton